Anda kembali di AINGU sepagi bersama saya Breman Atenaya dan rekan saya Aya Nufus Pemirsa. Warga di Ponorogo, Jawa Tibur beramai-ramai memburu dan menangkap ular yang masuk ke permukiman. Iya, ini masuk ke permukiman warga ya dan warga kesal karena warga memangsa hewan peliharaan. Warga memburu dan menangkap ular yang masuk pekarangan rumah warga desa Mangun, Suban, Ponorogo, Jawa Tibur. Warga yang keram akhirnya membunuh ular jenis sanca ini. Penangkapan ular berawal saat warga mengetahui ular masuk di sangkar burung. Warga pun beramai-ramai langsung berusaha menangkap ular. Ular berhasil ditangkap namun seekor burung peliharaan sudah mati terkena pisau ular. Diduga suhu panas dan lembab di awal musim penghujan menyebabkan ular keluar sarang dan memangsa hewan peliharaan. Masuk tandang terus makan burung puter pelung. Terus ketahuan atau kemah? Ketahuan sama teman-teman terus dipukulit ularnya. Memang sering Pak ada ular nyasa? Iya, kalau musim hujan menginis ada keluar semua ularnya. Banyak ayam, burung, dan angsa milik warga mati di mangsa ular. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan. Pemirsa hujan deras disertai angin menerjang sejumlah wilayah di kota Bandung hingga menyebabkan banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir berakhir mogok. Hujan dengan intensitas tinggi menggunakan sejumlah kawasan di kota Bandung, Jawa Barat hingga siang. Meski hujan tidak berlangsur lama, hanya sekitar 30 menit, sejumlah ruas jalan telah terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Banjir terjadi tidak hanya di kawasan peluasan Arca Manik, namun juga kawasan jalan Cingiset dan Cisaran Tenkulong. Diketahui hal ini kerap terjadi disebabkan gorong-gorong di kawasan tersebut tidak bisa menampung debit air hujan. Ada juta setengah jam. Setengah jam? Ini langsung banjir kayak gini? Iya. Emang baru kali ini atau setiap hujan sih kayak gini? Kayaknya setiap hujan. Setiap hujan. Arapannya ke pemerintah, Pak? Ya dibagusin lah. Harapan saya, Pak, kalau bisa, Pak, dibikin gorong-gorong yang lebih bagus. Akibat hujan ini, beberapa kendaraan roda dua yang memaksa menebus banjir, mogok. Warga pun berharap pemerintah dapat memperbaiki gorong-gorong agar tidak terjadi kembali banjir. Dari Bandung, Jawa Barat, Dikiwis Mara, Ainus melaporkan. Pemirsa Ruah Sungai Langsur sepanjang delapan kilometer di Sukohar, Jawa Tengah didormalisasi. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah dilakukan pembersihan drenase dari sampah-sampah guna mencegah banjir di musim penghujan. Ratusan orang bergerak dalam normalisasi Sungai Langsur yang dilaksanakan serentak dari tiga lokasi yaitu Desa Parang Jorok, Kelurahan Bulak Rejo, dan Kelurahan Sukoharjo, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan guna mencegah depit air sungai yang meluap di musim hujan. Diketahui selama ini air sungai langsur kerap meluap dan mengendangi pesawahan para petani, hingga menyebabkan penurunan produksi meski tidak sampai para gagal panen. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena yang pertama adalah mengurangi antisipasi sebagai daerah banjir. Ini salah satu titiknya, ini ada. Kemudian yang kedua dampaknya tadi dijelaskan oleh Pak Wakil Bupati. Ini bisa mengairi pada saat awal tanam, untuk sekitar kurang lebih 6 desa, sehingga kurang lebih kalau kita hitung, berkiranya estimasi adalah 600 hektare. Selain normalisasi sungai, Kodim Sukoharjo 0726 Sukoharjo bersama aparat gabungan juga melakukan pebersihan pasar serta penanaman pohon. Sementara itu, Kodim 0735 Surakarta, Jawa Tengah juga menggelar karya bakti serentak guna mengantisipasi banjir. Bersama masyarakat, aparat melakukan pembersihan sampah dan drainase, serta sejumlah pasar tradisional. Seribu bibit pohon di sejumlah titik juga ditanam dalam kegiatan tersebut, yakni di sekitar Bendung Geraktir Tonadi, TPA Putri Cempo, serta di Kampung Sewu Banteran Sungai Bengangawan Solo. Dari Tim Liputan ANS melapor, Kak. Ya, Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 135 warga rohingya ini pada minggu pagi kembali berlabuh di pantai di wilayah Aceh, Indonesia. Ya, sejumlah pengungsi ini kembali tiba di pantai Belang Ulam, Desa Lambre, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Gelombang pengungsi rohingya masih terus memasuki wilayah Aceh, termasuk di Desa Lambre, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 135 pengungsi rohingya ditolak masuk dengan alasan kerap meresahkan warga. Dari tangan mereka, jelang subuh pertama dilihat oleh warga yang hendak melaut. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada perangkat desa. Dari 135 warga rohingya, masing-masing terdapat 35 pria, 65 wanita, dan 15 anak laki-laki, serta 20 anak perempuan. Setelah dilakukan pendataan oleh petugas, warga meminta para pengungsi untuk segera meninggalkan desa mereka. Warga mengantar mereka menggunakan truk untuk keluar desa. Selain di Kabupaten Aceh Besar, di hari yang sama, sekitar 200 pengungsi rohingya juga mendarat di Kabupaten PD. Karena tak adanya titik temu antara warga, UNHCR, dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Akhirnya pada menunggu malam, ini mengantar warga rohingya ke kantor gubernur Aceh. Penolakan warga lantaran tahun lalu, pengungsi rohingya yang berlabuh di desa Lampre, memiliki kebiasaan yang buruk, seperti buang air besar sembarangan, jika kabur dari kantorungsian. Warga mengantar mereka ke kantor gubernur Aceh di peta bandar Aceh, menggunakan tiga sendaraan roh dampak. Biar pemerintah Aceh, UNHCR, dan ION, rencananya akan mengundahkan ratusan pengungsi ini ke Bukit Kepa, Selawak, di Kecamatan Sukambulia, Kabupaten PD. Sementara itu ratusan etnis rohingya kembali terdampar di posisir desa Blangraya, Kabupaten PD di Aceh pada minggu pagi. Para rohingya ini saat ini sedang didata oleh pihak petugas di temi pantai. Beginilah kondisi ratusan rohingya yang kembali terdampar di pesisir pantai desa Blangraya, Kecamatan Muara III, Lawang, Kabupaten PD di Aceh pada minggu sekitar pukul 3 dini hari, menjelang subuh pagi tadi. Menurut masyarakat setempat, kapal kayu yang digunakan oleh ratusan etnis rohingya tersebut sempat terlihat sekitar pukul 1 dini hari yang berlayar di seputar pesisir, namun sempat digiring ke laut lagi. Ada 180 orang etnis rohingya yang berada di dalam kapal kayu tersebut. Para etnis rohingya berjalan kaki saat mendarat menuju ke desa Blangraya di Muara III, Lawang, PD di Aceh. Dari jumlah rohingya 180 orang, diantaranya terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, perempuan dewasa 74 orang, anak perempuan 27 orang, anak laki-laki berjumlah. Mereka mendarat di Gampung Tuhabihu. Gampung Tuhabihu mereka tidak lama, kemudian langsung menuju jalan kaki ke lokasi Blangraya. Kondisi mereka saat mendarat bagaimana ini? Kondisi mereka saat mendarat, makanya sehat-sehat. Dan mereka tidak mengalami kesakitan. Ini berapa banyak mereka ini? Ini banyak 180. Dari Kabupaten PD Aceh, Jamal Pangwa, INews melaporkan. Akibat listrik padam, pengungsi di lokasi pengungsian rumah susun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur mengamuk. Bahkan pengungsi bertindak anarkis dengan memecahkan kaca jendela dan merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian. Beginilah suasana rumah susun Puspa Agro tempat pengungsian internasional di Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo. Pasca mengamuknya para pengungsi rohingya pada Jumat malam. Pengungsi rohingya di lokasi ini diduga mengamuk. Lantaran aliran listrik di rumah penampungan tersebut padam. Akibat adanya kebakaran di sebuah gudang aplikator belanja online. Para pengungsi yang merasa terganggu aktivitasnya mengamuk dan memecahkan kaca jendela. Serta merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian. Sementara itu pihak kantor wilayah Kemenkumham, Jawa Timur berjanji akan menyelidiki kejadian ini. Dengan terjadinya kejadian penusakan, maka pihak rumah detensi imigrasi beserta jajaran divisi imigrasi akan melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Direncanakan Senin 11 Desember akan diadakan rapat dengan lembaga IOM untuk membahas persoalan yang terjadi dan mengantisipasi agar kejadian ini tidak meluas dan berdampak luas di tengah-tengah masyarakat. Di lokasi penampungan rumah susun Puspa Agro saat ini terdapat 301 pengungsi internasional dari berbagai negara di antaranya Afganistan, Somalia, Yaman, Iran, hingga etnis Rohingya dari Myanmar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainews melaporkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.